Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman hari ini saya ingin menginstall rom Corvius 5.5 yang katanya sering SOD atau screen of death coba kita buktikan ini romnya sudah saya download ini romnya langsung kita eksekusi let's go kita masuk ke TWRP ini saya pakai TWRP 3702 saya lupa nanti kita lihat kita tunggu sampai ke mode recovery oh ini pakai orang fox ternyata oh iya kemarin lupa kemarin baru saya ganti ke orang fox kita tunggu ini agak ya lumayan ya rumah nah kita masuk karena ini gak mau ya karena ini pakai lcdkw kita matikan dulu kita nyalakan nah ini baru bisa jangan lupa kita wipe data system vendor ya ini yang kita wipe yang pasti kalian sudah UPL ya udah UPL kita RRP kita ya ini kita swipe nah kita kembali kita cari romnya ini 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 nah kita langsung ke ini kemudian kita add lagi kernelnya ya ini ini kernelnya kita langsung pasang kernel the dragging ini ya TRP langsung kita gas sebagai TRP tuh kita swipe Bismillahirrahmanirrahim kita swipe kita tunggu nah kenapa kok kernelnya langsung dipasang ya ini ada yang bilang kemarin di grup facebook itu bang coba dipasangnya barengan ketika masang custom roomnya saya main gak akan SOD kita buktikan apakah akan SOD atau tidak kita buktikan dan nanti kita tes Gcam ya karena ada yang bilang juga coba tes Gcam bang karena Corvus 5.5 itu gak bisa pakai Gcam oke kita kita coba kayaknya dulu saya tuh pernah pakai karena SOD saya gak jadi pakai lagi saya tuh pakai google camera hypercam hypercam 6.1 yang A10 itu kayaknya bisa dulu tapi agak susah susahnya tuh kadang blank hitam kadang bisa kadang blank hitam kadang bisa tapi kalau saat ini gak tau ya udah lama itu udah tahun 2020 2020 2020 kayaknya kita coba semoga berhasil gak bootloop ini kita langsung pasang google apps nya langsung kita pasang kernel nya pakai kernel dari Kingbis trp ya kernel gaming plus minus nya pakai kernel trp itu plus nya atau keunggulannya itu charge nya jepat buat gaming bagus nah minus nya itu saya pernah pakai satu tahun baterai itu gembung karena dulu masih suka main PUBG itu sampai saya charge sambil main bagiannya seperti itu nah itu jadi baterai nya gembung itulah minus nya pakai kernel trp itu bisa menghamili baterai ini agak lama ya sudah selesai ini sudah proses trp semoga nah ini sudah selesai kita reboot kita tunggu semoga tidak bootloop kalau bootloop berarti kita harus ulang dari awal lagi untuk test gaming nya mungkin di apa itu di video berikutnya karena ini kita coba cara install nya dulu nanti untuk infonya akan saya pakai beberapa hari jika tidak SOD maka oh ternyata berhasil ya teman teman kalau tidak SOD berarti kita lanjut pakai jadi ya berhasil ini semoga gak bootloop ya rom ini itu saat dulu sangat menarik di tahun 2020 2021 ya kenapa mungkin sampai sekarang ya karena dulu itu memang sangat banyak yang pakai untuk game untuk main game itu sangat cocok ya performanya bagus stabilannya juga bagus tapi ya itu harus pakai kernel TRB kernel yang bisa membuat baterai jadi hamil kenapa saya bilang seperti itu karena saya sudah merasakan sendiri kemarin hp yang satunya yang ram 3 itu sudah terkena itu dampaknya dari baterai yang hamil nah ini sudah selesai ya ini saya pakai yang google hpps-nya yang basic ini hpps-nya yang basic ini itu permissive langsung permissive kalau pakai kernel TRB itu gak usah pakai modul-modulan itu ya sudah selesai kita ubah dulu untuk mengubah bahasa kita pergi ke sini language add masukkan bahasa Indonesia kemudian hapus yang kita hapus yang kita hapus yang bahasa inggris dia ini dia basah sudah terus tampilannya ini kita buat 30 detik aja karena saya suka yang 30 detik ini sudah selesai sekarang kita tes gcam kita tes gcam langsung aja saya pakai gcam obrek gcam barot gcam kita oh hypercam nya disini ini ya app hypercam final ini yang berapa ya ini yang ini ya bentar lupa oh yang ini kalau yang bawahnya itu untuk yang android 9 atau yang kita langsung tes pakai gcam izin kan ini semacam waktu izin kan kita pasang langsung super iphone restore tour bis keren kita setting setting dulu stabil video untuk video biar stabil nanti ada caranya sendiri kita harus pasang modul nanti ccam nya sudah bisa kita setting dulu semua bukan yang ini hmm 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 ya ya kita tes hmm ternyata bisa pake gcam bisa bro aduh aduh pake gcam nya untuk stabilizer gcam nya nanti kita tes aja nanti bisa ya pake gcam oke gcam nya pake gcam yang hypercam ini adalah gcam yang sudah lama saya pake ini adalah gcam yang lama saya pake nah udah terima kasih untuk tes performa atau tes SOD nya kita lanjut ke video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye